assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik halau guys Halo teman-teman ya jumpa kembali di channel pangeran kodoknya apa kabarnya buat teman-teman semua yang pastinya saya doakan semoga setelah lalu dan saya doakan semoga resekinya lecar semuanya amin oke untuk pembahasan kali ini admin akan bahas Bagaimana cara membuat video tiktok foto transisi yang lagi viral ya jadi disini yang lagi viral yang ada lagi viral adalah musik cangan ya jadi baik kita langsung saja ke tutorialnya nah tanpa berlama-lama lagi ya tentunya Oke lengkap pertama kita bisa siapkan musiknya kita ambil dari aplikasi tiktok ya di sini kita ketikkan cangan ya seperti biasa dan untuk yang lagi viral iya lagunya jadi seperti ini nah jadi kita akan ambil untuk lagunya saja di sini kita bisa download terlebih dahulu untuk videonya oke setelah selesai teman-teman bisa masuk di aplikasi video to mp3 teman-teman bisa download di Playstore ya kita bisa ambil untuk lagu dari video tersebut jadi kita pilih video yang sudah kita ambil tadi kita convert oke dan disini kita bisa pilih trim ya kita trim oke sementara ada iklan ya karena datanya aktif aktif ya jadi iklan juga muncul maka kamu pengguna baru dapatkan gratis ongkir tanpa mimpi membelanja dan gratis biaya penanganan ayo Oke jadi kita tunggu sebentar ya oke jadi kita tutup terlebih dahulu ya untuk datanya nah jadi disini teman-teman bisa sesuaikan untuk musiknya kita geser ke sebelah kanan dan disini teman-teman bisa pilih untuk simpan di seperti memori di sebelah kanan atas dan kita pilih save Hai Oke jadi untuk lagunya sudah kita siapkan sudah jadi yaitu sudah tersimpan di file manager kita pilih audio Oke untuk lagunya ini ya teman-teman nah oke jadi untuk lagunya sudah tersimpan ya jadi untuk lagu yang lagi tren adalah lagu ini jadi kita bisa buat foto transisi yaitu kita menggunakan aplikasi PN dan juga bisa menggunakan aplikasi capcut ya jadi kita menggunakan aplikasi PN saja disini saya klik saja disini Oke untuk menggunakan aplikasinya teman-teman silahkan ditonton ya videonya silahkan teman-teman bisa klik saja tanda plus yang berada di tengah kita klik tanda plus disini kita pilih new project dan dan disini kita bisa pilih untuk foto ya jadi kita pilih foto Nah untuk fotonya itu adalah 20 ya teman-teman jadi untuk fotonya itu 20 Hai teman-teman bisa masukkan ya Hai project foto ya teman-teman bisa masukkan ya fotonya sesuai dengan keinginan teman-teman jadi teman-teman bisa masukkan fotonya 20 ya kurang lebih ya Hai misalkan saya contohkan seperti ini nah nanti ya ini sebentar Oke jadi kita klik plus ya Oke jadi ini hanya untuk tutorial saja ya jadi disini untuk menambahkan musik tanda plus dan untuk menambahkan foto yang sudah kita tambahkan akan berada berada di sini dan untuk mempersingkat waktu disini saya sudah buat untuk videonya ya jadi videonya sudah saya buat disini nah yang pertama adalah teman-teman bisa atur dari kecepatan dari foto tersebut nah disini saya akan sebutkan teman-teman bisa dicatat ya oke jadi untuk kita putar terlebih dahulu ya contohnya Oke jadi yang seperti itu ya teman-teman nanti jadinya jadi kita langsung saja untuk foto yang pertama bisa kita lihat untuk waktunya disini original ya tanpa menggunakan waktu untuk foto yang pertama setelah itu teman-teman klik saja tanda sebelah kanan disini geser kanan teman-teman bisa klik saja disini Oke untuk yang kedua 0,3 detik yang ketiga 01 detik yang keempat 0,3 detik jadi disini adalah jumlah dari foto ya di atas nomor 4 itu 0,3 detik Hai ke nomor lima disini 0,3 detik ya nomor enam kita pilih 0,3 detik untuk durasi fotonya nomor 7 0,3 detik nomor 8 0,3 nomor 9 0,3 nomor 11 0,3 nomor 11 0,3 jadi yang paling rumit adalah kita menentukan dari waktu dari foto tersebut nah untuk zoomnya itu sangat mudah sekali ya nanti saya akan berikan tutorialnya nah disini sudah mencapai foto yang ke-12 ya jadi kita langsung klik saja disini foto ke-13 0,3 detik yang ke-14 0,3 detik yang ke-15 0,3 detik yang ke-16 0,3 detik yang ke-17 0,3 detik ya yang ke-18 0,3 detik yang ke-19 0,3 detik dan yang ke-20 adalah 1 detik nah jadi untuk menentukan transisinya memang sangat sulit ya ketika sesuai dengan beat lagu itu sangat romis sekali ya jadi buat teman-teman semua silahkan tonton catatnya yang sudah saya sebutkan tadi nah untuk efek zoomnya teman-teman bisa langsung perhatikan untuk di bagian pojok ya sebentar saya akan berikan tanda panah nah teman-teman tinggal geser saja geser ke sini ya oke kita geser dan disini teman-teman bisa perhatikan untuk efek zoom yang berada di pojok sebelah kanan ya nah untuk efek zoom ini terserah teman-teman ya yang penting durasi dari waktunya sudah saya sediakan nah yang memang yang paling rumit adalah kita mengatur dari durasi foto tersebut ya jadi durasi dalam satu foto itu nah teman-teman harus dipahami ya disitu untuk efek zoom teman-teman silahkan teman-teman bisa tambahkan efeknya seperti apa ya ya jadi disini ada tujuh pilihan ya teman-teman bisa dipakai ya jadi ada efek ini efek ini ya jadi teman-teman bisa dipakai dan oke jadi disini sudah jadi ya jadi contohnya nanti akan seperti ini oke jadi akan seperti itu ya teman-teman oke semoga bermanfaat ya buat cara foto transisi sesuai dengan beat lagu ya untuk lagu yang lagi viral di tiktok semoga bermanfaat kurang dan lebihnya dari saya memaaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh